Assalamualaikum dan selamat sejahtera Oke Hari ini Saya akan share sikit cara untuk Subis Gebok my V baru nih Oke jom Oleh kerana kereta saya ini Low heart Jadi Untuk bagi mudah saya buang minyaknya ini Saya kena kasih jack sikit lah Kereta ini bagi tinggi sikit Nah sebagai safety Saya letak 2 jack Untuk safety lah Malang tidak berbau kan Oke Saya pasang 2 jack lah Untuk safety Oke Apa yang kita perlu ada Cuman nih Kotak untuk baring di bawah nih Dan Spana 14 Spana 14 Dan Tanggungan minyak Untuk Sambut minyak Gebok tuh Oke Di bawah nih Nut yang perlu kita buka Untuk buang minyak gebok nih Ini Nut 14 Oke Oke Kita cuma tutup di bawah Kita buka nut 14 ini Pakai jenis yang ini Oke Kita buka nut 14 ini Pakai jenis ini Nombak lah Saya senang sikit lah Oke Just Tarik Minyak gebok Minyak gebok Minyak gebok Moji baru Oke Untuk kita pastikan Yang minyak ini Betul-betul Apa Betul-betul keluar semua Kalau boleh kita Turunkan balik jenis ini Biar Keadaan kereta ini Dalam keadaan mendatar Supaya Minyak ini Minyak gebok ini Dia keluar sepenuhnya lah Oke Ini kereta Saya sudah biar dalam 30 minit Rasanya kering seolah Minyak gebok nih Oke Boleh seolah Pasang balik Dan Isi minyak baru Oke Minyak yang kita akan Pakai ini Minyak Ori Pro 2 D3SP Oke Minyak ini Harga dia Dalam Rp48 Harga Sebisenter Rp48 Nah ini Minyak khas untuk Myvi baru lah D3SP Oke Kita cuma perlukan 3 liter 3 liter untuk Myvi baru ni Sebenarnya Myvi baru ni Jumlah minyak yang perlu Adalah 2.9 liter Itu Ikutkan Produk punya spek lah So Kita beli 3 liter Oke Oke Dia akan Sebisenter ada jual Dia jual 1 liter Untuk setiap botol Dia kena beli 3 botol Untuk cukup lah 2.9 liter Gebok Myvi ni pakai minyak 2.9 liter Oke Cara untuk isi minyak Dia ni Kita kena isi Ikut ni Oke Ini dipstick Untuk Minyak dia Bo Tempat isi dia Ni Dimana Tempat Dipstick tu Lubang kecil ni Kita kena isi minyak Ikut ni lah Nampak kan Nampak Oke Ini lubang kecil ni Tempat dipstick ni Cara untuk isi ni Dia bergantung dengan Kreativity masing-masing lah Macam saya ni Saya pakai Ini Corong Handmade Oke Lubang ni Ngam-ngam Ngam-ngam Dekat dipstick Gebok ni Oke Corong Nah ini Bergantung dengan Masing-masing lah Oke Kita masukkan Corong kecil Masuk dekat lubang Di Oke Isi Oke Ini botol pertama 1 liter Oke Botol pertama Botol kedua Ruang semua 2 liter Botol ketiga Kalau 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 saya Botol ni Saya akan isi Separuh Saya akan isi Separuh Anggaran lah Anggarannya Separuh Oke Oh Bukan separuh ni Oke Dikurang Dikurang 700 ml Oke Oke Sekarang ni Dalam gebok ni Kita sudah isi Sekurang-kurangnya 2 liter 700 ml Oke Untuk kita cek Sukatan minyak ni Dia macam ni First Kita kena Start engine Start engine Dan pastikan Engine to running Dan biar panas lah Biar panas Lepas tu kita Mesti pastikan Kedudukan Minyak tu Berada di Paras ini Paras edge Disini Oke Time Dalam keadaan Hidup Engine hidup Mesti berada di Paras ini Oke Jom Oke Engine Saya sudah running Sudah running Dalam 10 menit Engine sudah panas Oke Saya sudah cek Lipstick tadi itu Minyak saya Cun-cun Ngam-ngam Tidak perlu Tambah minyak Terlihat cun-cun Sudah Oke Kalau Minyak sudah kurang Boleh tambah Kalau terlebih Kalau lebih sedikit Rasanya Tidak ada masalah Tapi kalau terlebih Banyak itu Mungkin Ada masalah Oke Selesai Sudah Sebis Maybe Baru Senang Seja Tidak Susah Kalau ada Persoalan Boleh try Comment di bawah Dan jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Channel Oke Terima kasih Sampai jumpa